Pemirsa Presiden Jokowi akhirnya menjawab soal ketidakhadiran dua menteri asal Partai Nasdem dalam sejumlah rapat di kompleks Istana Kepresidenan Selasa kemarin. Jokowi menjawab hal tersebut tidak terkait rencana reshuffle kabinet, namun yang bersangkutan sedang keluar kuota. Ketidakhadiran dua menteri asal Partai Nasdem pada rapat terbatas di Istana Kepresidenan di tengah isu reshuffle menimbulkan tanda tanya berbagai pihak. Dua menteri yang tidak terlihat dalam rapat itu adalah Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Namun adanya anggapan keretakan pada Kabinet akibat Partai Nasdem yang cenderung gabung dengan oposisi dibantah sendiri oleh Presiden Jokowi. Jokowi membantah hubungan dengan menterinya sudah tidak harmonis dan mengapa saat itu kedua menteri dari Nasdem tidak ikut rapat dan Jokowi menjawab keduanya sedang keluar kota. Dan seperti diketahui Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sedang berkunjung ke Konawe, Selatan Sulawesi Tenggara dalam rangka menanam sorkum perdana di desa Alebum. Jokowi juga menjelaskan sejumlah pertimbangan yang dipikirkannya sebelum melakukan reshuffle kabinet. Kriteria utama yang dilihat dari kinerja menteri namun Jokowi tidak menapik juga ada pertimbangan dari sisi politisnya. Yang utama memang performa kinerja bahwa ada sisi politiknya pasti juga ada tapi itu bukan yang utama. Meski demikian, Presiden menyebutkan bahwa kinerja Kabinet Indonesia maju saat ini baik. Tim Liputan AI News melaporkan.